Hai Hai sama YouTube jumpa lagi hari ini kita akan menesang sepeda BMX Pasifik ukuran 20x200 ini dia sepedanya boleh dirakim atau boleh dipasang aja sudah terlihat trennya penasaran nih bagaimana setelah dirakim nanti oke mari coba kita lihat dan ini mekanik kita akan memasang sepeda tersebut ya barek positif ukuran 20x200 itu dengan model Spinic CX-01 ini dia Hai terlebih dahulu ini mekanik kita memasang setangnya ya kita harus membuka penutup di sticknya dan sticknya sudah menggunakan baut kunci L ukuran 20 eh enggak sorry ukuran 10 ini dia ini tuh modennya tipe CX-01 tipe CX-01 Hai ya Oke sementara mekanik kita mengikat bau setang saya informasikan ya kami disini berada di Jalan Bandar Aceh Medan toko sepeda asli baru Simpang 4 nomor 3 Kota Idiraya Aceh Timur bagi teman-teman yang yang berada di sekitar kita jangan lupa mengunjungi tempat kita ya karena disini kita menyediakan berbagai sepeda dari greg bayi ayunan bayi sepeda anak-anak dewasa remaja orang tua ya lengkap nah dengan harga murah meriah pastinya Ben bagi teman-teman yang mengajak kawan-kawan kemari atau merekos kawan-kawan kita akan kasih hadiah ya dan jangan lupa subscribe juga ya kalau mau di-like serta share nah agar kita bisa melanjutkan video kita selanjutnya terima kasih bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe Nah kita akan memasang banyalah tali rim ya kita tukar nih biasanya kalau bawaan pabrik untuk rim belakang dia berada di tangan kiri untuk depan di tangan kanan tapi kita menukarnya Oh sorry salah untuk belakang di tangan kanan yang tuh terbalik saya bilang tadi dengan cara begini si pengguna lebih leluasa menggunakan rimnya ya karena lebih efektif dia fungsinya kita memasang ban depan jangan lupanya teman-teman apabila membeli sepeda seperti ini dan memasang ban depannya dia ada ring kancing ring kancing jangan lupa dipasang ya karena ini sangat berfungsi ya apabila fungsinya apabila baut asnya longgar ya dia tidak mudah lepas dengan ada ring kancing tersebut ya makanya teman-teman kalau memasangnya sendiri jangan lupa memasang ring kancing kancing tersebut nah oke kita memasang niterim depannya Hai tetap kayaknya ini masih mereng ya kampasnya mereng ini penyetelan kampas apabila longgar kita menyetel disini begitu aja dengan sempit kalau kampasnya mereng kita tinggal memutar dengan bautnya seperti mekanik kita lakukan tadi ya hai 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 oke hai 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 kita akan menyetel rim belakang tapi nggak tahu juga mekanik kita mau pegang apa hai 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 malas nanya ya takut dia karena segi capek Hai siangnya pun sangat panas cerah ya Hai benar kata saya deh Hai nyetel rim belakang Hai Oke Hai masih longgar setelannya di setelannya di setelannya di baut kecil tersebut hai 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 makanya kita sedang memasang sadul ya ini Hai siap Hai sangatin sekali lagi ya jangan lupa buat teman-teman like serta subscribe ya videonya agar kita bisa melanjutkan video kita selanjutnya terima kasih kita kelanjutkan menonton videonya hai 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 sekarang kita akan melihat mekanik kita memasang aksesorisnya ya Hai terlihat apa aja di dalam kotak kecil ini Oh ya ada pedal ada lampu reflektor Hai mekanik kita menggantungkan pedalnya kita tidak memasang pedalnya digagangnya karena ini sepeda untuk pajangan di toko ya apabila pesepeda sudah laku ada pembeli baru kita akan memasangnya Hai dengan begini kita lebih mudah memajang atau menyusunnya di dalam toko nanti nah ini dia lampu reflektor untuk belakang dia masih menggunakan lampu warna merah dan untuk depan warna putih ini lampu reflektor ini untuk berfungsi sebagai pantulan ya apabila si pemakai sepeda menggunakan sepeda di malam hari maka dengan ada Hai lampu lampu lain monyorot atau lampu motor mobil monyorot dia akan memantul pertanda ada pengendara di depan begitu karena lampu sepeda untuk BMX dia tidak menggunakan lampu dinamo beda dengan sepeda mini pada umumnya ini sudah siap bos hai 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 Oke ini dia Semoga sekali kita raki tadi pasi tim korang tua Terimakasih telah nonton sedikit hai 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 selamat menikmati selamat menikmati